Hai dikadi kembali lagi dengan Kak Rina di online kelasan OAN Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 5 subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem Di pembelajaran 1 kita akan belajar bahasa Indonesia dan IPA di halaman 53 sampai dengan 59 Nah dikadi untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain tapi sesuai judulnya ya Kalau mau lihat yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi Nanti akan ada daftar playlistnya Misalnya adik-adik mau lihat semua tema kelas 5 berarti pilih yang ini ya Klik biru-birunya atau klik linknya nanti kita akan masuk ke daftar playlistnya Seperti ini untuk kelas 5 ya Nah misalnya adik-adik mau lihat kelas 5 tema 4 berarti pilih yang ini ya Klik putar semua Nanti di sebelah kanan akan ada daftarnya Nah ini dibuat berurutan jadi adik-adik tinggal cari aja nih Mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa dan juga halaman berapa Nah di subtema 2 hubungan antar makhluk hidup ekosistem Kita lihat disini ada gambar ya adik-adik ya Nah lalu setiap makhluk hidup memiliki kebergantungan terhadap makhluk hidup lain Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, matahari untuk menukung kehidupannya Nah kemudian yang akan kita pelajari kali ini adalah Menuliskan informasi penting yang terdapat di bacaan Kemudian menjelaskan rantai makanan yang ada pada suatu ekosistem Nah kita lihat ada beberapa hewan disini adik-adik Ada anoa, kemudian ada harimau, komodo, badak, elang jawa, babi rusa, tarsius, tumpara, dan juga orang utan Nah coba perhatikan gambar di atas ya Kemudian apakah kamu tahu jenis habitat dan ekosistem tempat tinggal hewan-hewan tersebut Nah berdiskusilah dengan teman-teman untuk mencatat nama hewan, habitat, dan jenis makannya Nah kemudian nanti ada perbincangan atau percakapan antara Siti, Udin, dan Dayu disini ya Nah ini boleh adik-adik baca Sampai dengan bacaan dengan judul rantai makanan Ya karena kita akan langsung membahas ke soal aja Nah ini bisa di pause dulu videonya ya atau dibaca di buku adik-adik Ya sampai sini masih lanjut Nah sekarang kita akan menentukan pokok pikiran yang ada di setiap paragraf Nah Karina sudah buat di sebelah kanan Untuk paragraf satu Pokok pikirannya adalah Nah ini rantai makanan di sawah ya adik-adik Kemudian di paragraf kedua Pokok pikirannya adalah rantai makanan di laut Lalu yang ketiga adalah syarat keseimbangan rantai makanan Dan paragraf keempat peran besar pengurai Kemudian Ubahlah pikiran pokok di atas menjadi kalimat utama Perkaya dengan gambar yang sesuai Nah kita buat seperti ini ya Paragraf pertama gambarnya seperti ini Terdapat lima komponen yang berperan dalam rantai makanan di sawah Yaitu padi, tikus, ular, elang, dan juga pengurai Lalu yang di paragraf kedua Contohnya seperti ini Terdapat lima komponen dalam rantai makanan di laut Yaitu vitoplankton, zoplankton, ikan kecil Ini ikan ya adik-adik ya Ikan kecil, kemudian ikan sedang, dan ikan besar Kemudian paragraf ketiga syarat keseimbangan rantai makanan Yaitu adanya ke seluruh komponen dalam suatu ekosistem Dan paragraf keempat, pengurai memiliki peran besar dalam rantai makanan Kita kembalikan dulu ininya Nah dalam rantai makanan terjadi perbedaan Nah ini ada penjelasannya Ini yang kalau tadi terlalu kecil adik-adik lihat penjelasannya di sini ya Nah ini ya Nah kemudian karena akan lanjut Berikutnya kita akan melihat rantai makanan pada ekosistem laut Nah kita coba lihat di sini Jadi di bagian ini keterangan rantai makanan di atas ya Nah ini adalah tumbuhan memproduksi makanan sendiri Melalui proses fotosintesis Kemudian konsumen tingkat satu merupakan hewan herbivore Tingkat satu itu berarti yang ini ya Kemudian atau pemakan tumbuhan Kemudian makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi Untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi Kemudian konsumen tingkat satu adalah tikus ya Nah yang ini Nah kemudian ada konsumen tingkat tiga tingkat dua Yaitu hewan carnivore yang akan memakan konsumen tingkat satu Nah kemudian contohnya kalau di gambar ini adalah ular ya Berikutnya konsumen tingkat tiga Dia akan memakan konsumen tingkat dua Contohnya adalah burung elang yang ada di sini ya Jadi tikus dimakan ular Ular dimakan elang Nah Lalu kemudian Pada saat konsumen tingkat tiga mati Tubuhnya akan membusuk Nah dalam proses pembusukan Tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme Seperti bakteri dan jamur Nah hasil pengorayan ini Nanti akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah Untuk menjadi sumber makanan di tumbuhan Ya jadilah nanti rumput contohnya dia akan bisa memakan dari dalam tanah Seperti itu ya Nah kemudian tugas kita kali ini adalah membuat rantai makanan Ya Contohnya di sini Karina buatkan adalah Rantai makanan pada ekosistem laut Ya Keterangan tentang rantai makanan Di atas sebagai berikut Jadi fitoplankton memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis Lalu oleh fitoplankton Makanan akan disimpan dalam tubuhnya Konsumen tingkat satu merupakan Hewan pemakan tumbuhan Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah Ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan reproduksi Contohnya udang Lalu di konsumen tingkat dua merupakan hewan karnivor Yang akan memakan konsumen tingkat satu Jadi konsumen tingkat satu merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat dua Agar dapat bertahan hidup Ya contohnya adalah ikan tongkol Lalu di konsumen tingkat tiga Dia akan memakan konsumen tingkat dua Contohnya adalah burung atau singa laut Kemudian pada konsumen tingkat tiga mati Tubuhnya membusuk Lalu pada pembusukan tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme Seperti bakteri dan jamur Nah kemudian berikutnya Nah ini yang bagian renungkan ya adik-adik ya Ini adik-adik bisa jawabkan langsung Berdasarkan keadaan adik-adik sendiri ya Nah pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik Terima kasih sudah menonton sampai akhir Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan Dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya